Kita ingin informasi selanjutnya, masalah kabel semrawut di Jakarta menjadi polemik karena pernah menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia. Di beberapa lokasi masih ditemui kabel semrawut yang kondisinya membahayakan pejalan kaki. Bagi sebagian warga Jakarta, pemandangan kabel semrawut bisa terpampang ada di atas, di samping, hingga di depan Anda. Dan tentunya kondisi ini sangat berbahaya. Kesemrawutan kabel ternyata masih menjadi masalah di kota Jakarta. Di beberapa titik bahkan, saya temukan kabel-kabel yang semrawut seperti ini hingga menjuntai hingga ke tanah dan berada di trotoar atau tempat para pejalan kaki. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan bagi para pejalan kaki, apalagi jika para pejalan kaki melewati trotoar pada saat kondisi hujan dan menemukan kondisi kabel yang terkelupas atau terbuka seperti ini. Tak heran banyak warga yang takut dengan kondisi ini. Masyarakat berharap pemangku kebijakan punya solusi sebelum jatuh korban lagi akibat masalah ini. Kabel semerawut di Jakarta adalah masalah yang terus hadir di setiap pemerintahan Gubernur Jakarta. Tapi mengapa masalah ini seolah tak kunjung usai? Padahal dampak yang diakibatkan masalah ini tidak main-main, baik korban yang mengalami luka parah hingga meninggal dunia. Mengatasi semerawutnya kabel di Jakarta memang bukan pekerjaan mudah. Namun, apakah masyarakat yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar harus berdamai dengan kondisi seperti ini? Pemerintah harus sesegera mungkin mencari solusi jika tidak mau ada korban akibat masalah ini. Tahun 2023 lalu menjadi alarm penting bagi pemerintah Jakarta dan pihak Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL. Belum hilang dari ingatan masyarakat saat pemuda bernama Sultan dan beberapa korban lain secara berdekatan menjadi korban kesemrawutan kabel. Di tahun lalu pula, Pemprov Jakarta dan APJATEL sudah menjanjikan penataan kabel semerawut pada September 2023. Namun, melihat beberapa kondisi di trotoar yang ada di Jakarta Selatan, pekerjaan ini sepertinya belum tuntas. Edo Eka Rizky, Yoga Pratama, Jakarta. Terima kasih telah menonton!